Sampai terjunkan tim khusus PSSI, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tim nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengincar Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia. Dix, yang saat ini bermain di FC Kopenhagen, menjadi target utama PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Kevin Dix, yang dikenal sebagai back kanan dengan kemampuan menyerang yang mumpuni, telah menarik perhatian PSSI karena performanya yang konsisten di Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di beberapa klub top Eropa seperti Fiorentina dan VTC Arhem, serta memiliki rekam jejak yang mengesankan di level klub maupun internasional. Menurut informasi yang beredar, PSSI bahkan sampai menurunkan tim khusus untuk melakukan pendekatan intensif terhadap Kevin Dix. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam upaya menaturalisasi Dix demi memperkuat Timnas Indonesia. Tim khusus ini bertugas untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar dan mengatasi segala hambatan yang mungkin muncul. Dix disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang telah berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Dix diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang Indonesia yang kini tengah bersiap untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi. Dengan pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki, Dix diakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan bahwa perekrutan pemain keturunan seperti Kevin Dix adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas. Kami ingin memastikan Timnas Indonesia memiliki squad yang kompetitif dan mampu bersaing di level tertinggi. Kevin Dix adalah pemain yang kami yakini dapat memberikan dampak positif bagi tim, ujar Erik dalam sebuah konferensi pers. Kevin Dix sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Dix mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia dan keinginannya untuk berkontribusi bagi negara leluhurnya. Bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Saya siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan, kata Dix dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Kevin Dix tentunya melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari persetujuan administratif hingga pelaksanaan teknis di lapangan. PSSI bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai rencana. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas sepak bola dan para penggemar, juga sangat diharapkan agar proses ini dapat berlangsung dengan lancar. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan bukanlah hal baru. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong, Jens Raffen dan Martin Paes telah berhasil dinaturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan performa Timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, diharapkan kehadiran Kevin Dix dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak mudah. Namun dengan komposisi pemain yang kuat dan berpengalaman, harapan untuk melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin besar. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya menyambut baik langkah PSSI ini. Kehadiran pemain-pemain berkualitas dari luar negeri diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berprestasi. Semoga proses naturalisasi Kevin Dix dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan, Milien Manhoef segera gabung Timnas Indonesia. PSSI dilaporkan tengah mengincar satu penyerang keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini semakin hangat dengan adanya spekulasi bahwa Milien Manhoef, pemain berdarah Indonesia Belanda, akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Milien Manhoef, yang saat ini bermain untuk VTC Arhem di Eredivisi, telah menunjukkan performa impresif di Liga Belanda. Kemampuannya yang serba bisa sebagai penyerang sayap menjadikannya tambahan yang berharga bagi skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memang dikenal aktif mencari talenta diaspora untuk memperkuat tim. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia di level internasional. Shin Taeyong sendiri telah memanggil beberapa pemain keturunan lainnya seperti Jordi Ahmad dan Sandy Walsh yang telah menunjukkan kontribusi positif di lapangan. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 7 poin. Dengan hadirnya Manho F, diharapkan lini serang Timnas Indonesia akan semakin tajam dan mampu memberikan ancaman nyata bagi lawan-lawannya. Kehadiran pemain keturunan ini juga menjadi bukti komitmen PSSI untuk terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kevin Dix, pemain keturunan grade A yang berpotensi gabung setelah Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nasional Indonesia baru saja mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tidak hanya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat skuad dengan talenta-talenta berbakat dari luar negeri. Salah satu nama yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bergabung dengan Garuda Nusantara. Kevin Dix, pemain kelahiran Appledorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Sebagai pemain yang mengisi posisi back kanan, Dix memiliki reputasi sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan dan tengah. Kemampuannya yang fleksibel ini menjadikannya salah satu aset berharga di klubnya saat ini, FC Kopenhagen di Liga Super Denmark. Dix memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arhem, sebelum akhirnya bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia pada tahun 2016. Pengalamannya bermain di Liga-Liga Top Eropa seperti Eredivisie, Serie A, dan Liga Super Denmark membuatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam dunia sepak bola internasional. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mencapai prestasi lebih tinggi di kancah dunia. Potensi Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin nyata setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, melakukan pendekatan intensif untuk menarik pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas internasional seperti Dix. PSSI sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas dengan pemain-pemain berkualitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan Kevin Dix dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Kevin Dix. Pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain yang pernah berlaga di Liga-Liga Top Eropa akan sangat membantu timnas Indonesia dalam mencapai target-target besar ke depan, ujar Thohir. Tak hanya itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, juga menyambut baik kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Dix adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk membaca permainan dengan baik, serta kekuatan dan kecepatan yang impresif. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad kami, terutama di lini pertahanan, kata Shin Taeyong. Kevin Dix sendiri menunjukkan respon positif terhadap kemungkinan membela timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan menyatakan minatnya untuk berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Saya bangga memiliki darah Indonesia dan akan sangat terhormat bisa bermain untuk timnas Indonesia. Saya berharap dapat memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ungkap Dix dalam wawancara dengan media setempat. Proses naturalisasi Dix kini menjadi fokus utama PSSI. Setelah berhasil mendapatkan restu dari FIFA untuk melakukan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya, PSSI optimis proses naturalisasi Dix dapat berjalan lancar dan cepat. Erik Thohir menambahkan, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa selesai sebelum babak ketiga kualifikasi dimulai. Kami ingin memastikan dia bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan potensi bergabungnya Kevin Dix, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif di level internasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, ditambah dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia tentu menantikan momen bersejarah ini dengan penuh antusiasme dan kebanggaan. Keeper Martin Paes diharapkan lolos sidang cas, Erik Thohir berusaha tuntaskan masalah jelang ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar tengah disematkan pada Martin Paes, keeper andalan Indonesia, yang kini sedang menghadapi sidang di Chord of Arbitration for Sport, Cas, FIFA. Para penggemar sepak bola Indonesia sangat berharap Paes dapat lolos dari sidang ini, mengingat perannya yang krusial dalam menghadapi ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, telah menunjukkan performa gemilang yang membuatnya menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang tim nasional Indonesia. Namun, masalah administratif terkait statusnya di klub sempat menjadi penghalang bagi Paes untuk bergabung dengan tim Nas. Hal ini membuat Erik Thohir, ketua umum PSSI, turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Thohir, yang dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam mengelola berbagai urusan sepak bola internasional, telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa Paes dapat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Langkah-langkah tersebut termasuk negosiasi dengan pihak klub dan federasi sepak bola internasional, serta memberikan dukungan hukum yang diperlukan selama proses di CAS. Saya optimis Martin Paes akan bisa bermain untuk tim Nas Indonesia. Kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa semua masalah administratif dapat diselesaikan sebelum pertandingan kualifikasi dimulai, ujar Thohir dalam sebuah wawancara terbaru. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia, dan kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ernanda Ari, keeper utama Indonesia saat ini, juga memberikan dukungan penuh terhadap Paes. Ia mengakui bahwa keberadaan Paes sebagai pelapis akan sangat penting untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Martin adalah keeper yang sangat berbakat. Kehadirannya akan memberikan kami kepercayaan diri lebih di lapangan, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi nanti, kata Ernanda. Para penggemar sepak bola di Indonesia menyambut baik upaya yang dilakukan oleh PSSI dan Eric Thohir. Mereka menganggap bahwa lolosnya Paes dari sidang cas akan menjadi angin segar bagi tim Nas yang sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia, dengan banyak tim kuat yang siap bersaing untuk memperebutkan tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Keberhasilan Paes dalam sidang cas diharapkan dapat menjadi titik balik bagi tim Nas Indonesia, memberikan mereka kekuatan tambahan untuk menghadapi setiap pertandingan dengan lebih percaya diri. Perhatian kini tertuju pada hasil sidang cas yang akan menentukan nasib Martin Paes. Para penggemar sepak bola di seluruh negeri berharap keputusan positif akan segera diumumkan, membawa kabar baik bagi tim nasional Indonesia. Dalam situasi ini, dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mulai dari federasi, pemain, hingga para penggemar, menjadi sangat penting untuk mendorong tim Nas meraih prestasi yang diimpikan. Terima kasih telah menonton!